Lembah berdarah jelit 15. Mendadak ia ke tengah udara, lalu dengan jurus seluruh angkasa penuh bayangan setan dari ilmu Kui Housin Kang, ia lancarkan sebuah sapuan kilat ke arah dua orang lawannya. Tak terlukiskan rasa kaget dua orang Housin Kang berjubah abu-abu itu setelah melihat seluruh angkasa diliputi bayangan tangan sedang membacok ke arah mereka. Dalam keadaan begini mereka berusaha untuk membuyarkan serangan sambil mencoba untuk melarikan diri, tapi sayang tindakannya itu terlambat selangkah. Segulung angin pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan angin toan langsung menyambar tubuh mereka berdua. Bla'am. Di tengah suara benturan keras, kedua orang itu terhajar telak sehingga tubuhnya mencelat sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula, hamburan darah segar memancar keluar dari mulut mereka. Si Housyo gede berjubah merah yang menyaksikan adegan kejam itu buru-buru memejamkan matanya sambil memuji keagungan seng Buddha. Sambil tertawa dingin hee-keng segera berkata, Buddha kalian memang maha pengasih sehingga menjemput kedua orang itu pulang ke alam baka dalam. Waktu singkat, memang lebih baik pulang ke atas sana daripada hidup menderita di dunia ini. Berubah paras muka Housyo berjubah merah itu, serunya dengan penuh hamarah. Sicu perbuatanmu benar-benar amat keji dan sama sekali tak berperih kemanusiaan. Hee-keng mendengus dingin, tiba-tiba dia berpaling ke arah Fang Yan Hoa sambil ujarnya. Adik Hoa, mari kita pergi saja dari sini. Mendadak Housyo jubah merah itu menggerakkan tubuhnya dan melayang turun di hadapan Hee-keng serta menghadang jalan perginya. Dengan suara dingin ia menegur. Sudah berulang kali Sicu berhutang nyawa dengan pihak Xiaolin Pei, bagaimanapun juga kau harus melunasinya hari ini. Dengan gemas Hee-keng melotot sekejap ke arah Housyo itu, kemudian serunya. Ada apa? Kau merasa tak puas? Aku tahu, kepandaian silat yang Sicu miliki sangat hebat. Beruntung sekali Kotin bisa mendapat petunjuk orang pintar kata Housyo berjubah merah itu dingin. Lama-kelamaan amarah Hee-keng memuncak, segera bentaknya. Bila kau berani menghalangi perjalananku lagi, sekarang jaga akan kubunuh dirimu. Ia mendesak maju ke muka lalu secepat sambaran kilat melancarkan tiga buah serangan berantai. Cepat-cepat Kotin Housyo menggutarkan ujung bajunya yang lebar untuk memunahkan angin serangan yang dilancarkan Hee-keng. Setelah tiga kali serangannya tak berhasil mencapai sasaran, hawa amarah Hee-keng makin membara. Sambil membentak nyaring ia mengeluarkan jurus setan kelaparan berebut mangsa dari ilmu Kui Housin-keng untuk menyapu tubuh Kotin Housyo secara ganas. Di dalam serangannya ini bukan saja Hee-keng melancarkan serangannya dengan kecepatan luar biasa dan lagi amat ganas. Kotin Housyo amat terkejut, cepat-cepat dia bergeser mundur ke belakang. Hee-keng tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bertingkah lebih jauh, jurus serangan kedua bayangan setan memenuhi angkasa kembali dilontarkan ke depan. Bla'am. Di tengah benturan yang amat keras tubuh Kotin Housyo yang gemuk itu menjelat sejauh lima kaki lebih dari posisi semula. Kotin Housyo menjerit ngeri, sementara tubuhnya hampir roboh terjerembab ke atas tanah, mendadak. Tampak sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat cepatnya menyambar lewat dan segera menyambut tubuh Kotin Housyo tersebut. Hee-keng sangat terkejut, dengan cepat dia berpaling. Tampaklah dua orang Housyo tua telah melayang turun di atas puncak bukit itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Hee-keng bergerak mundur selangkah sekarang ia baru melihat bahwa orang yang menyambut tubuh Kotin Housyo tak lain adalah seorang Housyo tua yang memakai jubah berwarna ungu. Begitu Housyo itu munculkan diri, Fang Yan Hua segera berbisik dengan hati terkejut. Engkoh keng, dia adalah ketua Siaulimpe Angkatan ke-32, Cihuan Taisu. Dari mana kau bisa kenal dengannya tanya Hee-keng segera. Ketika mengikuti suhu tempoh hari, aku pernah berjumpa dengannya di bukit Gobi. Hee-keng segera tertawa dingin, kepada Cihuan Taisu ujarnya kemudian. Turunkan Housyo gemuk itu dari gendonganmu. Cihuan Taisu memandang sekejap ke arah Hee-keng dengan pandangan menghina, lalu katanya. HMM, besar amat bacotmu, berapa besar sih kemampuan yang kau miliki? Jadi kau tidak bersedia menurunkan Housyo gemuk itu dari boponganmu desak Hee-keng dengan wajah berubah. Belum habis perkataan itu diutarakan, tubuhnya sudah mendesak maju tiga langkah ke depan. Cihuan Taisu segera berseru memuji keagungan Seng Buddha, ia serahkan tubuhnya Kotin Taisu yang tak sadarkan diri itu ke tangan seorang pendek tatua lainnya, kemudian bentaknya dingin. Jadi kau adalah Hee-keng yang telah membunuh keponakan muridku Kotin di bukit Taiangsan. HMM, kalau benar mau apa kau jengek Hee-keng sambil mendengus dingin. Mencorong sinar tajam dari balik matu Cihuan Taisu setelah mendengar perkataan itu, dipandangnya Hee-keng sekejap kemudian lanjutnya. Secara bagaimana si cu untuk membayar hutang berdarah ini? Hee-keng segera tertawa terbahak-bahak. Haa-haa, haa-haa, lihat saja bagaimana nantinya. Selesai berkata, tubuhnya kembali mendesak maju sejauh tiga langkah lebih. Suasana yang menyelimuti sekeliling tempat itu menjadi tegang, sebab kemampuan Hee-keng untuk membinasakan tiga orang murid angkatan kedua dari Siao Limpe dalam beberapa kali gebrakan saja telah menunjukkan betapa sempurna dan hebatnya kepandaian silat yang dimiliki pemuda tersebut. Cihuan Taisu agak tertegun juga setelah melihat kesombongan dan keangkuhan Hee-keng. Apalagi setelah melihat kedua orang keponakan muridnya yang tergeletak di atas tanah hatinya semakin tercekat. Sambil mengerutkan alis matanya, Cihuan Taisu berkata dengan suara dingin. Asal Si Chu bersedia menyerahkan kembali Panji kebesaran tersebut kepada Lolap, Buddha Maha Pengasih, Lolap pun bersedia melepas selembar jiwamu. Hee-keng mendengus dingin berulang kali, lalu katanya. Jangan lagi benda tersebut memang tak ada di tanganku, sekalipun berada di sakukuk pun tak nanti akanku serahkan kepadamu dengan begitu saja. Betapapun baiknya Iman Cihuan Taisu tak tahan juga setelah mendengar ucapan tersebut, tapi dia memang tak malu menjadi seorang pendeta agung, setelah menghela nafas panjang katanya. Panji kebesaran itu menyangkut mati hidupnya enam partai besar di kemudian hari, harap Si Chu jangan kelewat menuruti perasaan sendiri. Tanda petik. Kalau aku tak bersedia menyerahkan kepadamu, mau apa kau? Diam-diam Cihuan Taisu merasa amat terkejut, bukan ketujuh orang Hwasyo tua dan Fang Yan Hoa pun ikut merasa terkejut pula. Hee-keng, seorang pemuda ingusan ternyata berani bermusuhan dengan pihak Xiao Lim Si, siapa yang tidak terkejut setelah mendengar berita itu? Mendadak. Di saat yang tegang dan kritis itulah, terdengar seorang mementak dengan suara sedingin es. Cihuan Taisu, apa gunanya kau ribut dengan bocah keparat itu? Lebih baik hajar saja sampai mampus tadatanya. Perkataan itu bergema datang secara tiba-tiba membuat Hee-keng dan Cihuan Taisu segera berpaling ke arah mana berasalnya ucapan tersebut. Tampak seorang kakek kurus berjubah biru yang memelihara kumis panjang telah menyelingap masuk ke dalam arna dengan gerakan tubuh secepat sambaran kilat. Fang Yan Hoa yang melihat kemunculan orang itu segera berbisik kepada Hee-keng. Ketika kau berada dalam keadaan tak sadar tadi, orang inilah yang secara tiba-tiba melancarkan serangan kepadamu. Ternyata orang itu tak lain adalah T.E. Leng Po Chu Kok Ching Nian. Hee-keng pun terkejut sekali setelah melihat kemunculan Kok Ching Nian yang secara tiba-tiba itu. Saat itulah ketua Siauling B.C. Huan Taisu telah berkata sambil tersenyum. Kok Po Chu, semenjak kapan kau mempunyai perselisihan dengan si Chu ini? Mencorong sinar tajam dari balik Mathe Hee-keng setelah melihat kemunculan orang itu, ditatapnya Kok Ching Nian sekejap, lalu ujarnya dingin. Bukan hanya terikat perselisihan saja, aku punya dendam kesumat sedalam lautan dengannya, ia telah membunuh ayahku. Berbicara sampai di situ, tubuhnya segera mendesak maju lima langkah kehadapan Kok Ching Nian. Paras muka Kok Ching Nian berubah serius, kepada Chi Huan Taisu segera ujarnya. Taisu, bocah keparat ini tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini. Tua bangka celaka, bentak Hee-keng penuh amarah, apakah kau hendak membantuku untuk menghilangkan bukti? Hayo cepat serahkan kitab pusaka dan panji kebesaran itu kepadaku. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, baik Chi Huan Taisu maupun ketujuh orang hwasyo dari Xiaolinbei lainnya sama-sama merasa terkejut. Tiba-tiba Chi Huan Taisu berpaling ke arah Kok Ching Nian, lalu tegurnya. Benarkah panji kebesaran dari enam partai besar berada di tangan Kok Sichu? Benar. Sementara Kok Ching Nian masih bercakap-cakap dengan Chi Huan Taisu, hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Hee-keng, mendadak. Ia lepaskan sebuah serangan yang mahadasyat kekepan. Menanti Hee-keng sudah melancarkan serangan mautnya, Kok Ching Nian baru menyadari kalau keadaan sudah terlambat, tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Dalam waktu singkat, tubuh Kok Ching Nian sudah tersapu oleh angin pukulan tersebut hingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Mendadak tampak sesosok bayangan abu-abu berkelebat lewat, tahu-tahu tubuh Kok Ching Nian yang mencelat ke belakang itu sudah disambar olehnya. Semua orang yang hadir menjadi amat terkejut dan serentak berpaling ke depan. Ternyata salah seorang di antara ketujuh hosyo tua berjubah abu-abu dari Xiaolinbei telah bertindak cepat dengan menyambut tubuh Kok Ching Nian yang terpental jauh ke belakang itu. Paras muka Kok Ching Nian segera berubah sangat hebat. Begitu melompat turun ke atas tanah, mencorong sinar pembunuhan yang amat tebal dari balik matanya, sambil menggertak gigi ia berseru. Hei-hei Kang, aku akan membunuh kau. Dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah panji kecil berwarna kuning, di atas lembaran panji kuning itu tampak sulaman gambar tatmo dari benang emas. Dengan cepat Kok Ching Nian mengangkat panji kecil itu tinggi-tinggi. Chi Huan Tai Su dan ketujuh orang pendekta lainnya segera mengamati panji kecil itu dengan seksama, sesaat kemudian mereka telah menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Pada saat itulah, Hei-hei Kang bergerak ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, ia langsung menerkam Kok Ching Nian dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Cepat-cepat Kok Ching Nian bertelit ke samping untuk menghindarkan diri. Kemudian dengan suara lantang dia berseru, Chi Huan Tai Su, ku perintahkan kepadamu untuk segera melancarkan serangan, dalam sepuluh jurus kau harus sudah berhasil membinasakan Hei-hei Kang. Te Chu mentaati perintah dari Chou Su Chi Huan Tai Su dengan sikap yang amat menghormat. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu ujarnya kepada si anak muda itu. Apabila si Chi Bersikeras akan melancarkan serangan lagi, jangan salahkan bila Lola akan turun tangan melaksanakan perintah dari Su Chou Ku. Hwasio tua, bentak Hei-hei Kang pula dengan penuh amarah, bila kau berniat membantu kaum Nurjana untuk melakukan kejahatan, hati-hati dengan kepala gundulmu itu. O Min Tohut Chi Huan Tai Su segera berseru memuji keanggunan Seng Buddha, lalu sambil berpaling ke arah ke tujuh orang Hwasio tua lainnya, ia berkata lebih jauh, harap keponakan murid sekalian menyiapkan barisan tujuh bintang, biar Siaw Su Chu ini mengetahui akan kelihayan kita. Aku tak percaya kalau ilmu barisan tujuh bintang kalian dapat mengurungku. Sekali lagi ia melejit ke depan melancarkan tubrukan ke arah Chi Huan Tai Su, secara beruntun dialancarkan lima buah pukulan dan tiga buah tendangan. Dari kelima buah pukulan tersebut, semuanya mempergunakan jurus maut dari ilmu Kui Housin Kang, hal ini memaksa Chi Huan Tai Su terdesak mundur sejauh lima langkah lebih. Dalam waktu singkat, ketujuh orang pendeta berbaju abu-abu itu sudah menempatkan diri dalam tujuh posisi yang berbeda dan mengepung Hei Hei Kang di tengah arna. Pelan-pelan ketujuh orang Hwasio itu memejamkan matanya rapat-rapat, semuanya berdiri kaku bagai sebuah patung batu. Pada saat itulah, paras muka Fang Yan Hoa berubah hebat, dengan suatu gerakan cepat ia menyelingap masuk ke dalam barisan tujuh bintang. Dengan suara rendah segera bisiknya kepada Hei Hei Kang. Engkoh Kang, barisan tujuh bintang dari Siow Limbe telah termasuhur di seluruh dunia, sudah sejak dulu aku mendengar dari suhu tentang kelihayannya. HMMM, aku justru ingin mencoba kehebatannya. Engkoh Kang, dendam sakit hatimu belum terbalas, ibumu juga belum tertolong dari tempat kurungan, buat apa kau lakukan pengorbanan yang tak ada gunanya? Hei Hei Kang menghela nafas sedih, aaaai buat apa? Aku mesti memikirkan kesemuanya itu. Toh kalau dihitung-hitung aku cuma bisa hidup selama dua bulan lebih tujuh hari lagi. Mengapa? Sebab racun yang diberikan setan di antara setan kepadaku akan mulai bekerja. Dalam pada itu, barisan tujuh bintang sudah mulai bergerak secara pelan-pelan. Mendadak Kok Ching Nian berseru lantang, Hei Hei Kang, kau sudah tahu tentang kelihayan ilmu barisan tujuh bintang bukan? Mengapa tidak segera menyerahkan diri untuk mengaku kalah saja? Sambil menggigit bibirnya Hei Hei Kang membentak keras, suatu ketika, aku akan menguliti tubuhmu dan Mencabuti semua otot-ototmu. Engkoh Kang, Fang Yan Hoa segera berbisik lagi, situasi yang kita hadapi sekarang benar-benar sangat berbahaya. Apabila ilmu barisan tujuh bintang sudah bergerak, kehebatannya tak akan terbendung lagi. Kita harus berusaha keras untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut ini. Tiba-tiba Kok Ching Nian mengangkat tinggi-tinggi panji dari Xiao Lim Pei, kemudian bentaknya. Ketua Angkatan 32 dari Xiao Lim Pei, Chi Huan Tai Su harap menerima perintah. Melihat panji kebesaran itu dikibarkan tinggi-tinggi, dengan gugup Chi Huan Tai Su menjatuhkan diri berlutut. Kok Ching Nian segera berseru? Kuperintahkan kepadamu untuk segera memberi perintah agar secepatnya membinasakan kedua orang bocah keparat itu dalam ilmu barisanmu. Chi Huan Tai Su segera merangkap sepasang tangannya di depan dada, sahutnya. Terima perintah dari Hu Che O Wu. Pelan-pelan dia bangkit berdiri, lalu dengan sinar matanya yang tajam mengawasi sekejap wajah He E Keng serta Pang Yan Ho A. Setelah itu tangan kirinya diangkat tinggi-tinggi sambil berbisik memuji keagungan Seng Buddha. Dalam waktu singkat, ketujuh orang Hu Si O Tua berjubah abu-abu itu mulai bergeser dan melakukan gerakan memutar. Mula-mula gerakan berputar itu dilakukan dengan lamban, tapi makin lama semakin cepat hingga akhirnya cepat sekali bagaikan gang singan saja. Suasana tegang pun segera menyelimuti seluruh arna pertarungan itu. Pang Yan Ho A segera berbisik kepada He E Keng. Engkoh Kang, kau jangan sekali-kali melancarkan serangannya lebih dahulu. Kenapa? Sebab bagian manapun dari barisan tujuh bintang itu bila terkena serangan seseorang maka keenam orang lainnya segera akan melancarkan serangan balasan, daya kemampuannya luar biasa sekali. Ketujuh orang Hu Si O yang berada dalam barisan sekarang pernah ku jumpai sewaktu berada di Bukit Gobi San Tempo Hari. Mereka adalah jago-jago angkatan kedua dari Si O Lim Si yang memiliki kepandaian silat paling tinggi dan hebat. Tanda petik. Oleh sebab itu kau merasa takut tukas He E Keng segera. Aku Fang Yan Ho A menuding hidung sendiri dengan jari tangannya. Apa yang mesti ku takuti? Aku telah mendapatkan cinta kasihmu, demi kau aku rela mati, biarpun tubuhku harus hancur berantakan pada saat ini juga. He E Keng jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Ehem, tak ku sangka rasa cintanya kepada ku begitu mendalam. Pada saat itulah, mendadak. Suara bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan keheningan. Ketua Si O Lim Pei Angkatan ke-32, Cihuan Tai Su dengarkan perintah sudah ketiga kalinya ku perintahkan kepadamu untuk segera membinasakan He E Keng. Perintah itu diucapkan dengan suara sedingin es, mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang mendengarnya. Cihuan Tai Su segera mendongakan kepalanya setelah mendengar suara bentakan tersebut. Ia jumpai Kok Ching Nian kembali sudah mengangkat tinggi panji kecil berwarna kuning dari suconya itu sambil mengawasinya dengan pandangan tajam. Ia mengerutkan dahinya rapat-rapat setelah melihat kejadian itu, namun dengan cepat menjatuhkan diri berlutut lagi ke atas tanah. Pelan-pelan Kok Ching Nian menarik kembali panji kecilnya, lalu menatap wajah Cihuan Tai Su tanpa berkedip. Dengan cepat Cihuan Tai Su melakukan suatu gerakan memberi kod rahasia, setelah itu berbisik memuji keagungan Seng Buddha. Jelas terlihat bahwa suatu perubahan wajah yang tidak wajar menghiasi wajahnya. Tiba-tiba, beberapa kali bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan, lalu tampak tujuh sosok bayangan abu-abu menerjang ke arah E-E-Keng bersama-sama. Ternyata dalam barisan tujuh bintang mempunyai suatu ciri yang khas, yaitu bila mana seseorang di antaranya melakukan serangan, maka ketujuh orang lainnya akan turut melancarkan serangan pula. Tujuh orang yang melepaskan serangan bersama-sama boleh dibilang telah menghimpun kekuatannya hingga mencapai puluhan kati, jangan lagi tubuh manusia yang terdiri dari darah daging, biarpun sebuah batu cadas yang keras pun niscaya akan terhajar remuk. Menghadapi ancaman yang mahadasyat seperti ini, He-E-Keng tidak berani bertindak secara gegabah, cepat-cepat dia menyambar tubuh Fang Yan Hoa lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Ia menghindarkan diri dari serangan gabungan ketujuh orang pendekta tersebut. Kemampuannya menghindarkan diri dari seragapan ketujuh orang pendekta itu kontan saja mengejutkan Chi Huan Tai Su serta segenap jago lainnya yang hadir dalam arna. Fang Yan Hoa pernah mendengar dari gurunya tentang kelihayan dari barisan tujuh bintang itu, tapi setelah menyaksikan He-E-Keng berhasil menghindarkan diri dari seragapan ketujuh orang itu, ia menjadi tercengang dan keheranan. Perlu diketahui, ketika berada dalam sumur kering tempoh hari, He-E-Keng pernah mempelajari ilmu berkelit yang sangat aneh dari manusia di atas manusia, ilmu berkelit tersebut memiliki gerakan yang begitu cepat hingga bila digunakan maka betapapun dasyatnya serangan yang mengancam datang tetap dapat dihindari secara mudah. Perubahan yang terjadi sangat tiba-tiba dan gerakan yang terjadi amat mendadak ini, semuanya berlangsung dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dalam sejarah Syaulim Si selama tiga ratusan tahun, baru kali ini barisan tujuh bintang yang termasuhur di kolong langit karena kehebatan dan daya kemampuannya untuk membekuk orang, gagal menunjukkan daya kemampuannya. Peristiwa ini bukan saja membuat paras muka ketujuh orang pendekta yang berada dalam barisan berubah hebat, bahkan Cihuan Taisu yang berilmu tinggi serta beriman tebal pun turut berubah muka. Sementara itu, suasana dalam arna pertarungan berubah menjadi hening secara tiba-tiba. Semacam suasana hening yang luar biasa dan sangat menakutkan. Suasana yang menyesakan nafas ini dengan cepat menyelimuti perasaan setiap orang yang hadir di situ. Kemudian, bentakan keras yang memekakkan telinga bergema membelah keheningan di sana. Semua jago yang berada dalam arna segera berpaling ke arah mana datangnya suara bentakan tadi, ternyata Kok Ching Nian dengan wajah diliputi hawa amarah telah mengibarkan kembali panji kecil berwarna kuning itu sambil berseru. Untuk keempat kalinya ku turunkan perintah ini, semua pendeta yang bertugas dalam barisan tujuh bintang harus meneruskan serangannya kembali, serang He-e-keng si bocah keparat itu sampai mampus. Ketujuh orang hwasyo tua itu tak berani membangkang, sambil menggetarkan ujung baju masing-masing mereka maju ke depan seraya membentak keras. Berhati-hatilah kasiya usicu. Begitu selesai berkata, tujuh gulung angin pukulan yang sangat kuat telah menyapu tiba. Buru-buru He-e-keng harus mengempit kembali tubuh Fang Yan Hoa dan mengeluarkan ilmu berkelit yang sangat lihai itu untuk menghindarkan diri dari serangan gabungan ketujuh orang hwasyo tersebut. Bla'am. Suatu ledakan dasyat yang memekatkan telinga segera bergema memecahkan keheningan. Di atas permukaan tanah di mana He-e-keng semula berdiri kini sudah muncul sebuah lubang yang sangat besar akibat terkena sambaran angin pukulan yang amat dasyat itu. Pasir dan debu dengan cepat menyelimuti seluruh angkasa. Perbuatan benar-benar amat keji bentak He-e-keng penuh kegusaran. Tidak menunggu sampai ketujuh orang hwasyo itu melancarkan serangan berikut, ia telah menyelingap kehadapan salah seorang pendeta di antaranya dengan gerakan yang lincah. Kemudian telapak tangannya segera diayunkan, siap melepaskan sebuah serangan dasyat. Jangan kau lakukan hal ini mendadak Fang Yan Hoa berteriak dengan keras. He-e-keng segera menarik kembali angin pukulannya, kemudian bertanya dengan keheranan. Mengapa tak boleh? Apabila kau menyerang salah seorang di antaranya sudah pasti kau akan menerima serangan gabungan dari keenam orang lainnya, apakah kau mampu menghadapi serangan semacam itu? Tapi kalau kita pasif terus lama-kelamaan kita berdua pasti akan amati terkurung dalam barisan ini seru He-e-keng dengan perasaan bimbang. Sementara kedua orang muda-mudi itu sedang bertanya jawab dan tidak memperhatikan keadaan Arna secara serius, tiba-tiba suara bentakan nyaring sekali lagi bergema memecahkan keheningan. Lalu tampaklah tujuh gulung angin pukulan yang sangat kuat menyambar ke depan dadanya. Untuk kesekian kalinya He-e-keng mengeluarkan ilmu kilatannya yang hebat untuk meloloskan diri dari ancaman mereka. Setelah untuk kesekian kalinya ketujuh orang hwasyo dari Xiao Lim Si itu gagal melukai lawannya dengan serangan gabungan, rasa kaget dan terkesiap segera menyelimuti perasaan mereka semua. Dalam tiga ratus tahun terakhir ini, belum pernah barisan tujuh bintang yang begitu dasyat kehilangan daya kemampuannya. Akibat dari peristiwa yang sama sekali tak terduga ini, untuk beberapa saat ketujuh orang hwasyo itu hanya mengawasi wajah He-e-keng dengan termangu. Mimpi pun mereka tak menyangka kalau ilmu barisan tujuh bintang yang begitu termasuhur di dalam dunia persilatan, ternyata tak mampu berbuat apa-apa terhadap bocah kecil. Kok Ching Nian yang menyaksikan peristiwa itu pun diam-diam merasa amat terkejut, segera pikirnya. Dengan ilmu barisan tujuh bintang dari Xiao Lim Si pun tak mampu berbuat banyak terhadapnya, bila keadaan. Semacam ini dibiarkan berlangsung lebih jauh niscaya ilmu silat yang dimilikinya akan mencapai tingkatan yang luar biasa, bocah keparat semacam ini tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini. Berpikir sampai di sini, hawa nafsu membunuhnya segera menyelimuti seluruh wajah, baru saja dia hendak mengangkat Panji Xiao Lim B untuk memberi perintah berikut. Mendadak. Dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menegur dengan suara keras. Untuk menghadapi dua orang bocah cilik saja kalian begitu tega mengeluarkan ilmu barisan tujuh bintang, apakah kalian tidak takut peristiwa ini akan menjadi olok-olokan orang bila sampai tersiar di dalam dunia persilatan? Dengan perasaan terkejut Kok Ching Nian segera berpaling setelah mendengar perkataan itu. O-O-O-O-O-K-Zang. Entah sejak kapan, lebih kurang lima depa di belakang tubuhnya telah muncul seorang kakek bertopi lebar yang memegang huncue panjang di tangannya. Kakek itu menghisap huncuenya dalam-dalam lalu mengetuk gagangnya di atas dahan pohon, setelah itu kembali ujarnya. Yang tua menganiaya yang muda, aku jadi berpikir, apakah dunia ini sudah tiada keadilan lagi? Berubah hebat paras muka Kok Ching Nian setelah tahu bahwa orang itu adalah si jago asap dari lima telaga, serunya dengan suara ketus. Hei setan asap! Apakah kau pun bermaksud mencari keuntungan di air keruh? H-M-M, perkataanmu memang benar, setelah kelewat banyak menghisap asap tembak kau, aku memang ingin merasakan bagaimana nikmatnya mencari keuntungan di air keruh semacam ini. Kok Ching Nian segera mendengus dingin? H-M-M, kalau memang begitu, silahkan saja kau mencoba-coba. Chi Hwan Tai Su yang selama ini berdiri di tepi arena diam-diam merasa terkejut juga setelah melihat kemunculan si jago asap dari lima telaga di tempat itu, paras mukanya segera berubah hebat. Ia mengerti, julukan jago asap dari lima telaga pernah menggemparkan dunia persilatan pada belasan tahun berselang, kehebatan serta kesaktiannya mampu memecahkan nyali kawanan iblis dari golongan hitam. Tak heran kalau kemunculan si jago asap dari lima telaga secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan hati Chi Hwan Tai Su. Kembali si jago asap dari lima telaga mengisi pipa huncuenya dengan tembak kau, lalu sambil menyulutnya serta menghisap dalam-dalam, ia berkata sambil tertawa hambar. Bagaimana? Apakah kau pun hendak memanfaatkan panji kecil yang menguasai ketua siau lingbe itu untuk memaksa barisan tujuh bintang mengurungku? Setelah tertawa dingin ia berkata lebih jauh. Hei manusia si kok, bukan aku sengaja mengibul, sekalipun kau kumpulkan segenap anak murid dan cucu murid dan cucu muridmu yang berada di dalam benteng. T. L. N. P. O. O. Aku si jago asap dari lima telaga tak akan ambil peduli. Begitu selesai berkata ia segera menyelingap ke dalam barisan tujuh bintang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, kemudian setelah mengempit tubuh Hei E. Kang dan Fang Yan Hoa, kembali dia meluncur pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat si jago asap dari lima telaga menyelingap keluar dari barisan sambil mengempit tubuh Hei E. Kang dan Fang Yan Hoa inilah, tiba-tiba Kok Ching Nian membentak keras, kemudian sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Begitu Kok Ching Nian melancarkan serangannya, Chi Hwan Tai Su dan ketujuh orang Hwasyo tua yang berada dalam arna serentak membentak keras dan bersama-sama melancarkan serangan pula ke arah lawan. Si jago asap dari lima telaga segera membentak nyaring, tubuhnya melambung ke udara dan menyelingap pergi di antara gulungan angin serangan ke sembilan orang tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Begitu cepatnya gerakan tubuh jago tua ini padahal kekatnya sukar diikuti dengan pandangan mata. Begitu keluar dari kepungan barisan tujuh bintang dan lolos dari serangan gabungan ke sembilan orang itu, jago tua tersebut meneruskan gerakannya menjauhi arna. Dilihat dari kemampuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu silat serta ilmu gerakan tubuh yang dimiliki tokoh silat tersebut benar-benar mengerikan hati. Baru saja si jago asap dari lima telaga bersiap-siap akan menuruni tebing bukit itu, mendadak. Kembali terlihat sesosok bayangan hitam melayang turun ke atas tanah dengan kecepatan luar biasa dan menghadang jalan pergi si jago asap dari lima telaga. Gerakan tubuh bayangan manusia itu sedemikian cepatnya sampai jago asap dari telaga pun merasa terkejut. Tapi setelah mengetahui siapa yang datang dia segera menghembuskan napas lega. Ternyata orang yang berdiri di hadapannya tak lain adalah si Dewi Mautang Cian Gou. Saat itu si Dewi Maut berdiri angker di arna dengan selapis hawa napsu membunuh yang amat mengerikan menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan sorot matanya yang tajam ia memandang sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga kemudian ujarnya. Lo Cian Pue, boleh aku tahu siapa yang telah menganiaya engkau kengku? Sementara itu, Kok Ching Nian serta delapan orang tersebut di tengah arna. Si jago asap dari lima telaga segera menurunkan tubuh Hei E. Keng serta Fang Yan Hoa lalu katanya dengan suara hambar. Lebih baik jangan mencari penyakit lagi. Dalam pada itu Cihuan Taisu tertarik dengan harpa besi yang berada di tangan si Dewi Maut. Tiba-tiba ia menegur dengan kening berkerut. Li Si Chu Kau adalah. Si Dewi Maut segera tertawa terkekeh-kekeh tukasnya. Aku adalah Dewi Maut, Hei Hwasio Tua tentunya kau tidak menyangka bukan? Begitu mendengar nama Dewi Maut disebutkan, tiba-tiba saja seluruh badan Cihuan Taisu gemetar keras, tanpa terasa ia mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Sebagai mana diketahui, banyak sudah anak murid siaulim siang telah dikirim ke lembah darah dan menjadi korban si Dewi Maut di masa silam. Nama besar Dewi Maut sudah mendarah daging di dalam tubuhnya, sehingga hampir sepuluh tahun lamanya dia selalu merasa ngeri dan bergidik setiap kali mendengar nama tersebut disinggung orang. Dan sekarang si Dewi Maut telah munculkan diri di hadapan matanya, bayangkan saja, bagaimana mungkin Cihuan Taisu tidak merasa terkejut? Hei E. Kang segera membalikan tubuhnya, lalu sambil menuding ke arah Kok Ching Nian ia berseru. Piao Moai, kau bunuhlah orang itu lebih dulu. Begitu Hei E. Kang selesai berkata selangkah demi selangkah si Dewi Maut telah berjalan mendekati Kok Ching Nian. Sejak kemunculan si Dewi Maut dalam arna, Kok Ching Nian sudah dibuat tertegun menyusul kemudian rasa ngeri dan seram menyelimuti seluruh hatinya. Apalagi di saat Dewi Maut mendekati tubuhnya, ia menjadi begitu ketakutan sehingga mundur beberapa langkah ke belakang dengan perasaan amat bergidik. Sambil tertawa dingin Dewi Maut mengejek. HMM, apakah kau masih mencoba untuk melarikan diri? Dengan cepat tangan kanannya diangkat ke tengah udara dan lepaskan sebuah pukulan dasyat. Serangan yang dilepaskan Dewi Maut ini benar-benar hebat dan mengerikan hati, kecepatannya bagaikan sambaran petir. Semenjak pertama kali tadi Kok Ching Nian sudah dibuat takut menghadap penona tersebut, tentu saja dia pun tak berani menyambut datangnya ancaman dengan kekerasan, dengan suatu gerakan cepat dia menghindarkan diri ke samping. Si Dewi Maut segera memutar badannya dengan cepat serangan kedua kembali dilancarkan ke arah Kok Ching Nian. Dengan tergopoh-gopoh Kok Ching Nian melompat mundur lagi ke belakang, tiba-tiba dia mengibarkan Panji Xiao Lim Si sambil mementak keras. Ketua Xiao Lim Si angkatan ke-32 Chihuan Taisu. Dengarkan baik-baik perintahku, dapat kau turun tangan untuk mengepung musuh. Berubah hebat paras muka Chihuan Taisu, tentu saja ia tak berani membangkang atas perintah yang diturunkan lewat Panji dari Chousunya itu. Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat katanya kepada ketujuh orang Hwasyu itu. Cepat kepung Li Si Chu itu dengan menggunakan barisan tujuh bintang. Ketujuh orang Hwasyu berjubah abu-abu itu segera menyebarkan diri dan mulai mengurung si Dewi Maut dari sekeliling Arna. Dewi Maut menjadi amat keusar setelah menyaksikan kejadian ini, sambil mementak nyaring dia memutar senjata harpa besi ik berada di tangan kanannya dan langsung diayunkan ketubuh ketujuh orang Hwasyu tersebut. Corak serangan yang dilakukan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan amat mengerikan hati. Cepat-cepat ketujuh orang Hwasyu berjubah abu-abu itu melompat mundur ke belakang, tapi beberapa kali jeritan yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan, saat itu juga tampak dua sosok bayangan abu-abu mencelat sejauh satu kaki lebih dan roboh ke atas tanah sambil memuntahkan darah segar. Kelima orang Hwasyu berjubah abu-abu lainnya menjadi gusar bercampur ngeri setelah menyaksikan peristiwa ini, bagaikan gunung berapi yang meletus, hawa amarah berkobar dan menyelimuti seluruh perasaan mereka. Diiringi bentakan keras yang amat memekikan telinga, serem tak mereka menerjang ke arah Dewi Maut. Melihat kejadian ini, Dewi Maut segera tertawa dingin, jengeknya dengan nada sinis. He-he, 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 tampaknya kalian memang ingin mampu secepatnya. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari balik bibirnya, senjata harpa yang berada di tangan kanannya telah diayunkan ke depan, sementara telapak tangan kirinya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Angin harpa dan angin pukulan yang bergabung menjadi satu segera menciptakan gulungan angin puyuh. Yang amat dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, kehebatannya benar-benar mengerikan. Kehebatan si Dewi Maut di dalam melancarkan serangannya ini kontan saja membuat para jagoi yang berada di dalam arna sama-sama terkesiap dan tertegun dibuatnya. Pada saat itulah, terdengar beberapa kali dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tampaklah dari lima orang huasyo berjubah abu-abu ik masih bertahan, tiga orang di antaranya tergulung oleh angin serangan hingga mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Kemudian setelah mengerang beberapa kali, mereka tewas dengan darah segar menyembur keluar dari ketujuh lubang indranya. Dua orang huasyo lainnya yang selamat jadi ketakutan setengah mati, tanpa membuang waktu lagi mereka segera membalikan tubuh dan melarikan diri. Si Dewi Maut segera tertawa seram, hee, 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 bajingan gundul, hendak kabur kemana kalian? Sambil melejit ke depan, senjata harpa besi yang berada di tangannya segera menyapu ke muka. Mendadak. Dengan suara keras Cihuan Taisu membentak, Li Si Chu, tahan dulu. Atas bentakan dari Cihuan Taisu yang begitu keras bagai geledek, Dewi Maut benar-benar menghentikan langkahnya seraya berpaling lalu tanyanya dengan suara dingin. Mau apa kau sekarang? Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh Cihuan Taisu berkata, Di antara kami dengan dirimu sama sekali tidak terikat dendam sakit hati apapun, mengapa kau lakukan pembantaian sekeji ini? Pertanyaan tersebut sempat membuat si Dewi Maut tertegun tapi kemudian setelah tertawa dinginia dia berkata, HMM, siapa suruh mereka hendak membunuh Piau Koku? Bila aku senang membunuh mereka mau apa kau? Mau apa Cihuan Taisu mendengus dingin? Pada saat itulah, mendadak Kok Ching Nian mengangkat panji Xiao Lim sinya tinggi-tinggi lalu bentaknya keras. Dengarkan perintah dari Xiao Lim Chousu, ketua Xiao Lim Bia Angkatan ke-32 Cihuan Taisu diperintahkan segera membunuh si Dewi Maut. Cepat-cepat Cihuan Taisu membungkukan badannya sambil menghela napas sedih, Tecu terima perintah Chousu. Tanda seru. Pelan-pelan dia berjalan mendekati si Dewi Maut kemudian setelah merangkap setasang tangannya di depan dada dan memuji keagungan Seng Buddha katanya kepada si Dewi Maut. Li Shichu, lolap segera akan melancarkan serangan, berhati-hatilah kau untuk menghadapinya. Tindak tanduk maupun perbuatan yang dilakukan olehnya ini mencerminkan bahwa ketua Xiao Lim Bia ini memang tak malu disebut pendeta agung yang berjiwa besar. Hawa Napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah si Dewi Maut. Suasana dalam arna sekali lagi dicekam oleh ketegangan yang luar biasa. Dewi Maut segera mempersiapkan senjata harpanya dan bermaksud melancarkan serangan lebih dulu ke arah Cihuan Taisu. Tapi sebelum serangan itu dilancarkan, mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Nanti dulu kalian jangan bertarung dulu. Si Dewi Maut segera berpaling, lalu tanyanya dengan wajah keheranan. Lo Chiampua, kau tidak sampai selesai Dewi Maut berkata, si jago asap dari lima telaga telah membentak Kok Ching Nian dengan penuh kegusaran. Kok Ching Nian, mengapakah suruh orang lain yang menjual nyawa bagimu? Apakah perbuatan ini tidak mengurangi kejantananmu sebagai seorang lelaki sejati? Kok Ching Nian menjadi tertegun dan segera terbungkam dalam seribu bahasa. Dewi Maut menarik kembali senjata harpa bajanya dan berkata, Hei Hwasio Gundul untuk kali ini aku bersedia mengampuni selembar jiwamu. Tiba-tiba Hei E. Kang melejik dan melayang turun ke hadapan Kok Ching Nian kemudian bentaknya keras-keras. Dendam darah harus dibayar dengan darah, Kok Ching Nian serahkan jiwa anjingmu. Kok Ching Nian adalah seorang manusia iklicik dan berpengalaman luas, cepat-cepat dia tunjukkan senyuman di ujung bibirnya lalu berkata dengan lembut. Keponakan Hei E sebetulnya pembunuh yang telah membinasakan ayahmu bukan aku. Paling tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu Kok Ching Nian segera tertawa tergelak, Haa'ah, 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 apakah keponakan menghendaki kitab pusaka serta keenam panji kebesaran ini? Ketika dia mengalihkan kembali pokok pembicaraan tersebut ke persoalan yang lain, hawa amarah yang mencekam perasaan Hei E. Kang segera lenyap kembali sebagian. Benar aku menghendaki. Begitu dilihatnya si anak muda itu telah mengendorkan persiapannya tiba-tiba saja Kok Ching Nian mendesak maju ke muka sambil melancarkan sebuah serangan maut dengan jurus harimau hitam merenggut hati, ia cengkeram pada si anak muda tersebut. Tindakan yang dilakukan tersebut benar-benar diluar dugaan Hei E. Kang ditambah lagi selisih jarak di antara mereka begitu dekat, akibatnya untuk menghindarkan diri pun sudah tak sempat lagi. Pada saat itulah tiba-tiba, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di hadapan Kok Ching Nian. Sesosok bayangan turun dengan kecepatan bagaikan sambaran petir telah menyusup datang. Serangan yang dilancarkan oleh Kok Ching Nian itu dengan tepat sekali menyerang tubuh tersebut. Suara dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, tampak sesosok tubuh mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula dan terjungkal ke atas tanah sambil memuntahkan darah segar. Perubahan yang terjadi amat tiba-tiba ini kembali membuat Hei E. Kang merasa kaget bercampur marah. Ternyata orang yang tergeletak di atas tanah itu tak lain adalah kakak seperguruannya Fang Yan Hoa. Dengan cepat si jago asap dari lima telaga menghampiri gadis itu dan menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Dalam pada itu Hei E. Kang telah berseru dengan penuh hamarah. Kok Ching Nian, kau benar-benar sangat peji menyembunyikan golok di balik senyuman. Manusia licik macam kau tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini, lihat serangan. Sambil melejit ke depan, dia langsung menerkam tubuh kok Ching Nian dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Peristiwa yang barusan terjadi menimbulkan kobaran hawa nafsu membunuh di dalam hati Hei E. Kang, ketiga serangan tersebut bukan hanya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa lagi pula disertai dengan tenaga dalamnya sebesar seratus tahun hasil latihan. Angin pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, selapis demi selapis menggulung tubuh kok Ching Nian. Termakan oleh desakan angin pukulan yang mahadasyat itu, kok Ching Nian terdesak hebat dan mundur berulang kali ke belakang. Saat itu, sepasang matuh Hei E. Kang telah berubah menjadi merah berapi-api, secara beruntun dialancarkan lima buah serangan berantai. Angin pukulan selapis demi selapis mengepung tubuh kok Ching Nian secara ketat. Hal ini membuat kok Ching Nian sama sekali tak berkemampuan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Mendadak. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tampak kok Ching Nian mundur ke belakang dengan sempoyongan. Kemudian, Wan Aak dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya terjungkal sejauh berapa kaki dari tempat semula dan sulit rasanya untuk merangkak bangun kembali. Hei E. Kang tertawa seram, dia segera melejik dan mendesak kok Ching Nian lebih jauh. Sebuah pukulan dasyat kembali diayunkan ke tubuh lawannya ik tergeletak di tanah itu. Tiba-tiba, dari belakang tubuh Hei E. Kang terdengar seseorang mementak keras, tahan bocah muda. Dengan perasaan tertegun Hei E. Kang segera menarik kembali tangannya yang sudah siap melancarkan serangan itu. Menanti ia membalikan tubuhnya, tampaklah dua orang Tosu berjubah hijau telah berdiri lebih kurang lima depa di hadapannya. Tosu yang berada di sebelah kiri berusia 60 tahunan, berjenggot putih sepanjang dada dan berwajah amat saleh. Sebaliknya Tosu yang berada di sebelah kanan berusia 40 tahunan bermuka merah, jenggot pendek dan menyoren pedang di punggungnya. Begitu kedua orang itu munculkan diri di arena, diam di ansi jago asap dari lima telaga merasa terperanjat. Saat itulah Cihuan Taisu telah merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat sambil ujarnya. Itim Totiang, baik-baikahkah selama ini? Ternyata Tosu berjenggot putih sepanjang dada yang baru saja munculkan diri ini tak lain adalah ketua Butong P yang katan ke-20, Itim Chinjin. Cepat-cepat Itim Chinjin balas memberi hormat sambil sahutnya. Oha, tak disangka Taisu pun berada di sini, selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Si jago asap dari lima telaga segera menyapa pula sambil tertawa. Hei si hidung kebau, bukankah kau masih dalam masa mengurung diri? Itim Chinjin segera tertawa tergelak. Hahaha, baru kemarin dulu aku menyelesaikan semediku, ketika ku dengar di Tai Angsan telah terjadi peristiwa dan lagi ku dengar seorang pendekar muda Si Hei telah berhasil mendapatkan panji kebesaran itu, maka mengingat betapa gawatnya persoalan tersebut maka aku segera turun gunung untuk mencarinya. Berbicara sampai di situ, dia segera berpaling ke arah Hei E. Kang sambil tegurnya. Apakah saw hiap bernama Hei E. Kang benar? Kau telah menyerang bukit Tai Angsan dan secara beruntun telah melukai beberapa orang murid dari enam partai besar hutang-priutang ini. Sebelum perkataan tersebut selesai diutarakan, Hei E. Kang telah mendengus dingin sambil menukas. Apakah kau bermaksud menagih hutang? Itim tot yang mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian berkata dengan suara pelan. Apabila saw hiap bersedia menyerahkan kembali panji dari partai kami, urusan di bukit Tai Angsan akanku sudahi pula di sini. Seandainya aku tak bersedia menyerahkan kepadamu, apapula yang hendak kau lakukan Hei E. Kang balik bertanya dengan alis berkenyit kencang. Kalau memang begitu maafkan bila pintu akan bertindak kasar dan kurang sopan kepadamu. Di balik ucapan Itim Tiong yang halus terkandung nada yang keras, tapi sopan santun tetap diutamakan, hal ini mencerminkan kebesaran jiwa serta keluhuran budi dari seorang ketua Butong Pei. Hei E. Kang menjadi sangat gusar, segera teriaknya, kalau begitu, tak ada salahnya bagimu untuk mencoba. Turun tangan. Mendadak. Sesosok bayangan hitam berkelebat lewat di hadapan Itim Chinjin, tahu-tahu orang itu sudah berdiri tegak di hadapannya. Kemudian terdengar orang itu berseru heran sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hei, hidung kerbau busuk, tampaknya kah sudah bosan hidup di dunia ini? Ternyata orang itu tak lain adalah si Dewi Maut, dia berdiri di hadapan Itim Chinjin, wajah penuh hamarah dan senjata bajanya disiapkan di tangan. Itim Chinjin kelihatan agak tertegun sejenak, tapi tak selang beberapa saat kemudian telah berhasil menenangkan kembali hatinya. Sesudah tertawa hambar, katanya, Nona, kau murid dari aliran mana? Buat apa mesti mencampuri urusan semacam ini? Dari aliran manakah aku berasal, kau masih belum pantas untuk mengetahuinya, tapi nama Dewi Maut tentunya sudah pernah kau dengar bukan? Itim Chinjin benar-benar merasa amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, agak tergagap serunya lagi, jadi kau adalah... Yee, aku adalah si Dewi Maut, ada apa? Dengan perasaan terkejut Itim Chinjin mundur dua langkah ke belakang, tanpa terasa paras mukanya juga turut berubah menjadi keren dan amat serius. Sementara itu, Kok Chinnian telah menggerakkan tubuh dan merangkak bangun, kemudian cepat-cepat dia duduk bersila di atas tanah. Dari dalam sakunya dia mengambil sebutir pil dan segera ditelan, sesudah itu baru duduk bersila dan memejamkan matanya untuk mengatur pernafasan. Mendadak Dari arah timur laut berkumandang datang suara pekihkan yang amat nyaring, suara pekihkan tersebut makin lama bergemas semakin mendekat. Dalam waktu singkat, ada 20 orang lelaki setengah umur yang berdandan sebagai Tosu bermunculan di sekitar arna. Begitu munculkan diri, kawanan Tosu itu sama-sama memberi hormat kepada Itim Chinjin. Saat itu juga Kok Chinnian membuka matanya dengan pelan serta memandang sekejap sekeliling tempat itu. Tiba-tiba, dia mengangkat tinggi-tinggi selembar panji kecil berwarna hijau, di atas permukaan panji kecil itu tampak bersulam lukisan dari wajah Tio Sam Hong, Partai Butong Pei. Lama sekali Itim Chinjin mengamati panji kecil berwarna hijau itu dengan seksama, akhirnya dia pun menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Segenap Tosu lainnya serentak turut menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Dengan suara yang keras dan lantang Kok Chinnian segera berteriak. Chou Su dari Butong Pei memberi perintah kepada Ketua Butong Pei Angkatan ke-20 Itim agar segera memimpin segenap anak muridnya untuk membekuk Hei Hei. Ken, perintah ini jangan dicoba untuk ditentang atau dilalaikan. Te Chu menerima perintah, sahut Itim Chinjin cepat-cepat. Ternyata panji kecil berwarna hijau itu tak lain adalah panji kekuasaan Butong Pei yang sudah lenyap banyak tahun, setiap murid Butong Pei yang bertemu dengan panji tersebut wajib menanti perintah yang diberikan, sebab kalau tidak, hal ini sama artinya dengan melawan perintah Chou Su mereka sendiri. Pelan-pelan Itim Chinjin bangkit berdiri, kemudian setelah membenarkan letak jubahnya, dia mengulapkan tangan memberi tanda. Kedua puluh orang murid Butong Pei berada di sekeliling Arna Serentak menyebarkan diri keempat penjuru dan menepati posisi masing-masing untuk membentuk sebuah barisan dengan cepat. Setelah ini pelan-pelan dia baru mendekati Hei Hei Keng dan berkata sambil tersenyum. Hei Hei Shao Hiap, maafkan Pinto yang terpaksa harus melaksanakan perintah. Mau apa kau bentak Hei Hei Keng? Pinto akan menangkapmu. Hidung kebau, besar amat bacotmu. Itim Chinjin segera menghela nafas panjang. Kini, partai kami telah mempersiapkan barisan Jip Jitlian Huantin, barisan ini segera akan mulai bergerak, apakah kau yakin? Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Hei Hei Keng telah menukas sambil tertawa dingin. HMM, kau anggap barisan Jip Jitlian Huantin tersebut sanggup untuk mengurungku? Saat itulah. Itim Chinjin bertepuk tangan satu kali, dan barisan Jip Jitlian Huantin pun segera mulai bergerak melakukan aksinya. Dewi mau tak bisa menahan diri lagi, dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap masuk ke dalam barisan, kemudian sambil tertawa dingin serunya. Hei hidung kebau, apabila kau tidak mengajak pergi semua anak murid dan cucu muridmu itu dari sini, jangan salahkan bila aku bertindak telewat kejam. Dalam waktu yang bersamaan, si jago asap dari lima telaga melompat masuk ke dalam arna, ditatapnya Itim Chinjin sekejap dengan pandangan dingin lalu ujarnya. Bila kau tidak mengundurkan diri sekarang juga dengan membawa serta anak buahmu sebentar kau bakal menyesal sendiri. Bagaimanapun juga kita adalah sahabat lama, aku menasuh hatimu dengan sewajarnya tapi jika kau tak percaya yaa terserahlah. Diam-diam Itim Chinjin merasa terkejut juga setelah melihat si Dewi maut dan si jago asap dari lima telaga turut terjun ke dalam barisannya. Sebab dia sadar, kedua orang tokoh silat ini merupakan dua orang manusia ik paling sukar dihadapi. Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi ragu-ragu untuk mengambil tindakan selanjutnya. Mendadak. Suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Ketua Butong P. Angkatan ke-20 Itim dengarkan perintah, ku beri batas waktu 10 jurus kepadamu untuk segera membinasakan Hei E. Kang, kalau tidak, ini berarti kau berani menantang perintah Chou Sumu sendiri. Sekujur badan Itim Tot yang gemetar keras setelah mendengar seruan tersebut, sementara peluh jatuh percucuran seperti hujan grimis saja. Tiba-tiba dia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu mendekati Hei E. Kang dengan gerakan cepat, di mana telapak tangannya diayunkan ke depan, sebuah serangan yang mahadasyat telah dilancarkan ke tubuh si anak muda itu. Barisan Jit-Jit Lian Huan Tin turut melakukan aksinya pula, tujuh orang Tosu bergerak bersama secara teratur dan menyerang Hei E. Kang dari segala penjuru. Dengan penuh hamarah Hei E. Kang membentak nyaring, berdebah, kalian semua patut dibunuh. Begitu ucapan terakhir selesai diutarakan, dia telah melancarkan lima buah serangan balasan. Dalam melancarkan kelima buah serangannya itu, ia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian, adapun jurus-jurus yang digunakan adalah jurus bayangan setan memenuhi angkasa yang merupakan satu di antara jurus maut ilmu Kui Housin Kang Di tengah deruan angin pukulan yang sangat kencang, Itim Chinjin memutar badannya secepat angin dan nyatanya kelima buah pukulan tersebut tak sebuah pun yang berhasil melukai tubuh Itim Totiang. Kenyataan ini pun membuat Hei E. Kang merasa amat terkejut. Sekarang dia baru sadar, bahwa ilmu silar yang dimiliki Itim Chinjin sesungguhnya tidak berada di bawah kemampuannya. Dalam pada itu si Dewi Maut dan si Jago Asap dari lima telaga pun tidak menganggur, sambil memutar harpa baja serta telapak tangannya, kedua orang itu bekerja sama membendung serangan lawan yang datang bagaikan bergelombang itu. Perlu diketahui ilmu barisan Jip Jip Lian Huan Tin terbentuk oleh gabungan tujuh orang yang membentuk satu kelompok, sementara kelompok pertama baru saja melancarkan serangannya, kelompok kedua balas menyerang kembali disusul kemudian oleh kelompok I ketiga, demikian seterusnya, keadaan itu berlangsung, hal mana membuat pihak lawan akan kepayahan untuk menghadapinya. Dalam sejarah Butong Pei selama seratus tahun terakhir ini, ilmu barisan Jip Jip Lian Huan Tin menjadi begitu termasuhur di seluruh dunia persilatan, karena selama ini belum ada orang yang mampu menembusinya. Berubah hebat paras muka si Jago Asap dari lima telaga setelah menghadapi datangnya serangan yang melanda datang gelombang demi gelombang itu. Sebaliknya Dewi Maut sudah diliputi oleh hawa napsu membunuh yang amat tebal, sambil mementak keras dia memutar senjata harpa bajanya secepat pusaran angin taupan yang menyapu ke arah kawanan Tosu tersebut tiada hentinya. Mendadak. Beberapa kali jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan keheningan. Tiga orang Tosu yang sedang mengerubutinya tahu-tahu sudah mencelat sejauh beberapa kaki dari posisi semula bagaikan layang-layang yang putus penang, mereka terhajar telak oleh sambaran senjata harpa lawan dan tewas seketika itu juga. Dalam waktu singkat, satu gelombang serangan kembali melanda tiba. Si jago asap dari lima telaga segera melancarkan pula sebuah sapuan dasyat dengan huncuenya, kembali bergema beberapa kali suara jeritan ngeri yang menyayat hati. Sementara itu, Hei E. Kang sendiri pun sedang melancarkan serangkaian serangan gencar untuk mendesak Itim Chinjin habis-habisan. Begitu dasyatnya serangan yang dilancarkan, membuat Itim Chinjin mundur terus berulang kali dan terjerumus dalam posisi yang amat berbahaya. Pada saat itulah, dari belakang tubuh Hei E. Kang melanda datang gelombang serangan yang maha dasyat, segulung angin pukulan yang sangat kuat bagaikan amukan angin topan menyergap punggung si anak muda tersebut. Menanti Hei E. Kang membalikan badan untuk menghadapinya, keadaan sudah terlambat, tubuhnya segera tergulung oleh angin pukulan yang maha dasyat itu sehingga terlempar sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Belakang Ketika terjatuh kembali ke atas tanah, pemuda itu segera memuntahkan darah segar. Dengan suatu gerakan yang amat cepat bagaikan sambaran kilat, Itim Chinjin segera menerjang ke hadapan Hei E. Kang. Tapi pada saat it bersamaan, Kok Ching Nian yang memperhatikan jalan pertarungan semenjak tadi, kini menerjang pula ke arah Hei E. Kang dengan suatu gerakan amat cepat, Bila sebuah pukulan dasyat dari Itim Chinjin dan Kok Ching Nian bersarang semua di tubuh Hei E. Kang pada saat yang bersamaan, sudah dapat dipastikan tubuh Hei E. Kang akan hancur berantakan tak berwujud lagi. Mendadak Suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tampak sesosok bayangan putih meluncur dari tengah udara dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menerobos ke hadapan Hei E. Kang dan menyambut datangnya ancaman dari Kok Ching Nian serta Itim Chinjin tersebut dengan tubuh sendiri. Akibatnya bayangan putih itu terhajar telak oleh hembusan angin serangan yang mahadasyat itu sehingga mencelat sejauh tiga kaki lebih dan roboh tak sadarkan diri. Perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini kontan saja membuat para jago yang berada di sekitar Arna menjadi amat terkejut. Dewi Maut merasa sedih dan sakit hati setelah melihat Hei E. Kang serta bayangan putih itu roboh tak sadarkan diri di atas tanah. Butiran air metu jatuh berlinang membasai wajahnya. Mendadak ia membentak dengan keras, berhenti semua. Begitu kerasnya suara bentakan itu, membuat semua jago ik berada dalam Arna sama-sama menghentikan serangannya dan mengawasi perempuan cantik itu dengan wajah tertegun. Dewi Maut segera tertawa seram, suaranya persis seperti perempuan yang tak waras otaknya kemudian dengan sorot metap penuh hamarah dia awasi sekejap wajah Para jago yang berada di sekitar Arna dan berkata dengan suara dingin. Aku menghendaki nyawa kalian. Kamu semua harus dibunuh. Begitu ancaman dari si Dewi Maut diutarakan, semua jago yang berada dalam Arna kembali dibuat tertegun. Tanpa terasa semua orang mengalihkan sorot matanya ke wajah si Dewi Maut. Waktu itu si Dewi Maut berdiri dengan wajah penuh air mata, sementara hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Paras muka yang begitu menakutkan dan menggidikan hati itu cukup mendatangkan keadaan seram bagi siapapun yang memandangnya. Bayangan kematian secara tiba-tiba mencekam perasaan setiap jago lihai yang hadir di dalam Arna, seakan-akan kawanan manusia tersebut segera akan tewas di tangan si Dewi Maut. Dalam pada itu si jago asap dari lima telaga telah menghampiri Hei E. Keng dan menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Setelah itu dia baru mengalihkan sorot matanya ke arah manusia berbaju putih yang tergeletak tiga kaki jauhnya. Dari sisi Arna itu namua apa yang terlihat segera membuatnya jadi tertegun. Ternyata manusia berbaju putih itu tak lain adalah Giyok Hwian. Dengan cepat si jago asap dari lima telaga menghampiri Giyok Hwian dan menjejalkan pula sebutir pil ke dalam mulutnya. Waktu itu, suasana di dalam Arna secara tiba-tiba dicekam dalam keheningan ikluar biasa. Sedemikian heningnya suasana waktu itu sehingga andai kata ada jarum yang terjatuh ke atas tanah pun dapat terdengar dengan amat jelas. Dengan cepat si jago asap dari lima telaga berpaling dan memandang sekejap ke arah si Dewi Maut tapi yang kemudian terlihat membuat paras mukanya berubah hebat. Ternyata si Dewi Maut telah duduk bersila di atas tanah. Waktu itu, harpa besinya diletakkan di atas lutut dan ia sudah duduk mulai berencana memainkan irama pembetut Sukna yang mahadasyat dan mematikan itu. Sebagai seorang pendekar besar yang berjiwa besar dan berbudiluhur, si jago asap dari lima telaga merasa tak tega menyaksikan puluhan orang jago persilatan yang sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan itu harus menemui ajalnya secara mengerikan di ujung harpa nona cantik itu. Maka dengan suara keras dia membentak. Apakah kalian tidak segera lari dari sini untuk menyelamatkan diri? Seruan tersebut bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, seketika itu juga membuat paras muka semua jago sama-sama berubah hebat. Mereka semua cukup mengerti bahwa si jago asap dari lima telaga adalah seorang tokoh silat yang punya nama dan kedudukan di dalam dunia persilatan, apa yang diucapkan barusan sudah tentu bukan tanpa alasan sama sekali. Tapi bagi sekawan tosu muda dari butong P yang belum lengkap pengetahuannya itu, mereka masih tetap setengah percaya setengah tidak dan tetap berdiri tak bergerak dari posisi semula. Menyaksikan hal ini, si jago asap dari lima telaga segera mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang, katanya kemudian. Sudahlah, sudahlah, siapa suruh kalian tak sudi nasihat aku si asap tua, bila mana kalian tidak dapat lolos dari bencana tersebut anggap saja takdir memang menghendaki demikian. Sementara itu, Dewi Maut sudah mulai memetikan senar harpanya dan membawakan lagu Pembetot Sukma yang mengerikan itu. Tak terlukiskan rasa kaget si jago asap dari lima telaga setelah mendengar suara itu, sebab kali ini merupakan saat kedua kalinya dia mendengar irama Pembetot Sukma tersebut, sehingga dia cukup mengetahui betapa hebatnya pengaruh irama tersebut. Dengan suatu gerakan yang cepat dia sambar tubuh Hei Eikeng, Gio Khoian dan Fang Yan Hoa yang tergeletak di atas tanah itu, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Hoa Moin yang mahadasyat segera kabur ke bawah bukit. Irama pencabut nyawa yang merdu merayu pun mulai bergema memenuhi seluruh angkasa. Irama tersebut bagaikan irama lagu yang datang dari Nirwana, begitu enak didengar dan sedap dirasakan. Dalam waktu singkat segenap jago yang hadir di arna terbuai dan mabuk jadinya oleh permainan irama itu. Lambat laun. Irama tersebut berubah menjadi ringan dan cepat, bagaikan aliran di sungai yang mengalir cepat, gemericik dan nyaman dirasakan dalam hati. Dari sekian jago yang hadir boleh dibilang semua baru pertama kali ini mendengarkan irama Dewi-Dewi yang begitu merdu merayu. Tak heran kalau semuanya jadi tertegun dan termangu-mangu, mereka menikmati irama tersebut dengan penuh seksama, seakan-akan telah melupakan segala persoalan dan pertikaian yang ada di dunia ini. Lambat laun perasaan mereka mulai bergolak keras, bagaikan mabuk oleh arak, merasa pusing dan pikirannya kosong. Mendadak. Irama harpa kembali berubah seperti irama maut yang datang dari istana iblis membuat hati orang berdebar keras dan napsu wirahi bergelora di dalam dada. Mengikuti permainan irama tersebut, mereka seakan-akan merasa dirinya melayang ke atas dan menembusi berlapis-lapis kabut putih ik sangat tebal. Kemudian dia dari balik kabut putih bermunculan puluhan Dewi cantik ik berbaju tipis berwarna putih, Dewi-Dewi itu sedang menari dengan indahnya mengikuti permainan irama musik ik merdu merayu. Kedua puluhan orang Tosu dari Butong Pei itu mulai membuang senjata masing-masing dan mengikuti irama musik yang indah, mereka turut menari dan berjoget. Itim Chinjin serta Cihuan Tai Su berdua pada mulanya turut terpengaruh juga oleh irama musik itu tapi dengan kesempurnaan tenaga dalam yang mereka miliki, cepat-cepat kedua orang itu pejamkan matanya sambil membuang jauh semua pikiran yang sesat. Tak selang berapa saat kemudian, pikiran dan perasaan mereka jadi jernih kembali. Sambil menghelana pasedih, Itim Chinjin segera berkata, Sudah lama ku dengar tentang kelihayan irama harpa dari si Dewi Maut, konon selama 10 tahun terakhir ini hampir semua orang yang mendengar irama tersebut tak seorang pun yang berhasil lolos dari cengkeraman mautnya, Setelah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, Pinto baru sadar bahwa berita yang tersiar selama ini memang tak salah bahkan Pinto sendiri pun mulai tak sanggup mempertahankan diri. Kalau begitu, mari kita kabur secepatnya dari sini, sambung Cihuan Tai Su cepat. Kembali Itim Chinjin menghelana pasedih. Aai, kasihan anak murid partaiku, mungkin tak seorang pun di antara mereka yang bisa lolos dari bencana hari ini. Omin Tohut, dalam keadaan begini kita tak bisa berpikir lebih banyak lagi, kita harus segera pergi dari sini seru Cihuan Tai Su sambil menarik napas panjang. Yee, kita harus segera pergi dari sini seru Itim Chinjin dengan keras. Sambil bergan dengan tangan, Cihuan Tai Su dan Itim Chinjin segera kabur meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Setelah jauh meninggalkan tanah perbukitan yang diliputi Irama Harpa tersebut, Itim Chinjin baru menghentikan langkahnya dan menghembuskan napas panjang, gumamnya. Wow, sungguh berbahaya. Yee, ia, Irama Harpa yang amat lihai sambung Cihuan Tai Su sambil menyeka peluh dingin yang membasahi tubuhnya. Tiba-tiba Itim Chinjin menghela napas panjang, tanpa terasa butiran air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya. Cihuan Tai Su yang menyaksikan hal ini segera menghibur. Totiang, buat apa kau mesti bersedih hati? Keberhasilan kita untuk lolos dari Irama Maut itu pun merupakan suatu keberuntungan bagi kita berdua. Tapi segenap kekuatan inti partai kami telah musnah di atas bukit tersebut, siapa yang tak akan sedih menghadapi kesemuanya itu? Mendadak. Dari kejauhan sana bergema datang suara jeritan ngeri, teriakan dan jeritan kaget yang menggidikan hati. Suara tersebut mengema di seluruh tanah perbukitan tersebut, membuat bulu kuduk semua orang pada berdiri. Irama Harpa belum juga berhenti berdenting. Itim Cincin mencoba mengerahkan ketajaman matanya untuk memandang ke arah tanah bukit di seberang sana, terlihat olehnya semua orang yang berada di situ sedang menjerit-jerit seperti orang kalap bertarung bergumuh bagaikan orang gila. Kekalapan dan kegilaan telah mencekam semua orang yang berada di sana, karena mereka tak sanggup menahan diri terhadap godaan yang ditimbulkan dari Irama Harpa. Kawanan Tosu tersebut telah terpikat dan terpengaruh oleh godaan gadis-gadis cantik yang telanjang bulat, mereka telah kehilangan pikiran serta kesadarannya. Dalam waktu singkat, ada di antara mereka yang saling bergumul, ada pula yang menerjang si Dewi Maut tapi akhirnya tewas di ujung jari tangannya. Cihuan Taisu dan Itim Cincin yang berada seratus kaki dari tempat kejadian pun kini mulai terpengaruh oleh Irama Maut tersebut. Mendadak kobaran nafsu birahi timbul dalam hati mereka dan segera mempengaruhi seluruh pikiran. Diam-diam Cihuan Taisu merasa amat terkejut, cepat-cepat dia menarik tangan Itim Cincin dan kabur secepatnya dari situ dengan mengerahkan segenap ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Pembantaian yang keji dan mengerikan itu pun lambat laun mendekati saat terakhir. Dalam pada itu si jago asap dari lima telaga yang kabur dengan mengempit Hei E. Keng sekalian telah berada jauh. Di kaki bukit sana, sambil menghembuskan napas panjang pelan-pelan dia menurunkan ke atas tanah. Saat itulah Hei E. Keng telah membuka matanya, ketika melihat Giyok Huyian turut tergeletak di atas tanah, dia merasa amat terkejut. Dengan cepat pemuda itu melompat bangun lalu tegurnya. Lo Chiang Pue, mengapa dia pun datang kemari dan lagi? Sambil tertawa hambar si jago asap dari lima telaga berkata. Seandainya dia tidak menahan dua buah pukulan yang tertujuk kepadamu tadi, mungkinkah sudah melaporkan diri di alam bakah sana? Hei E. Keng berseru kaget lalu mengalihkan sorot matanya ke sekeliling tempat itu, kembali dia bertanya. Kemana perginya Ang Chien Gou? Mengapa dia tak nampak? Ia sedang melakukan pembantaian secara besar-besaran di atas puncak bukit sana. Mendadak terdengar Fang Yan Hoa berseru tertahan. Oha, irama harpa yang amat menakutkan. Seandainya tidak menakutkan bagaimana mungkin julukan si Dewi Maut bisa menggetarkan dunia persilatan hampir 10 tahun lamanya sahut si jago asap dari lima telaga dengan suara dingin. Kalau begitu orang-orang yang berada di atas bukit sana tak akan lolos dari cengkeramannya? Ya, mungkin tak seorang pun yang bisa lolos dalam keadaan selamat dan hidup. Tanpa terasa Fang Yan Hoa bergidik, sesaat kemudian ia baru bertanya lagi. Kalau begitu orang-orang itu pasti akan mati semua jago asap dari lima telaga tertawa tergelak. Haah, 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 tentu saja. Mendadak ia menunjuk ke arah depan, di mana tampak sesosok bayangan hitam sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi, lalu ujarnya lagi. Itu dia, ia sudah datang, kalau kurang percaya, tanyakan sendiri kepadanya. Belum habis perkataan itu diutarakan, dihadapan keempat orang itu telah bertambah dengan seorang nona yang berparah sama cantik bakbida dari dari kahyangan, Dia tak lain adalah si Dewi Maut. Hawa nafsu membunuh masih menyelimuti seluruh wajahnya, hal ini membuat Fang Yan Hoa menjadi bergidik sendiri saking ngerinya. Cepat-cepat Hei E. Kang bertanya. Apakah Kok Ching Nian ikut mampus? Dewi Maut memutar sepasang biji matanya yang jeli, lalu menyahut cepat. Aku tak sempat melakukan pemeriksaan satu persatu, tapi bisa jadi ia telah melarikan diri. Jago asap dari lima telaga yang berdiri di sisinya segera menyelah sambil tersenyum, orang itu sudah kabur semenjak tadi. Mendadak paras muka Dewi Maut berubah hebat, tanyanya dengan cepat. Dia mampu meloloskan diri dari irama pembetot bunga waku? Selain dia, Itim Chinjin dan Cihuan Taishu pun berhasil meloloskan diri dalam keadaan selamat. Apa ik perlu diharankan tentang kejadian ini? Aku tidak percaya dengan perkataan tersebut seru Dewi Maut sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kembali jago asap dari lima telaga tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, kenapa tak bisa dipercaya sebelum kau mulai memetik harpamu itu? Mereka sudah melarikan diri dari situ, kenapa tak bisa lolos dari ancaman Maut? He-e-keng segera menghela napas panjang, selanya. Si Rase itu memang betul-betul sangat lihai. Tapi keenakan dirinya sambung Fang Yan Hoa sambil menghela napas panjang. Mari kita berangkat seru He-e-keng kemudian sambil menggertak giginya kencang-kencang. Sekarang juga kita lakukan pengejaran, aku harus menjagalnya. Dewi Maut segera tertawa hambar. Engkoh, keng, apakah kau amat membencinya? Sebelum si anak muda itu menjawab, Fang Yan Hoa telah bertanya kepada si Dewi Maut memandangnya sejenak. Benarkah He-e-keng adalah piaukumu? Dewi Maut segera berpaling dan memperhatikan sekejap Fang Yan Hoa, lalu sahutnya. Benar. Apakah kau sangat mencintainya? Dewi Maut tertawa getir, kemudian manggut-manggut. Jago asap dari lima telaga segera menyambung sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-ah, ha-a-ah, bukan hanya mencintai, bahkan cintanya sudah mendekati gila. Berubah hebat paras muka Fang Yan Hoa setelah mendengar ucapan tersebut, namun ia tidak memberikan komentarnya. Sementara itu si jago asap dari lima telaga telah memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya. Waktu sudah tidak pagi lagi, aku harus perangkat terlebih dulu karena masih ada urusan lain yang belum sempat diselesaikan. Selesai berkata, dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan seperti segulung asap ringan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggalan jago tua itu Fang Yan Hoa baru menghela nafas sedih, segera tanyanya kepada Dewi Maut. Apakah Yaukomu juga amat mencintaimu? Bila ingin mengetahui hal yang jelas tanyakan sendiri kepadanya, ucap Dewi Maut sambil tertawa hambar. Pelan-pelan Fang Yan Hoa berjalan menuju ke hadapan Hei E. Kang, setelah mengawasi sekejap wajah Hei E. Kang dengan pandangan murung, ia bertanya. Engkau Kang, apakah kau pun amat mencintainya? Aku, aku, untuk sesaat lamanya si anak muda itu menjadi gelagapan. Tak usah gelagapan sendiri, hayo jawab saja secara berterus terang, apakah kau pun mencintainya? Aku, aku, ya, aku memang mencintainya, mencintainya dengan sangat mendalam. Paras muka Hei E. Kang berubah menjadi merah sebentar dan hijau sebentar. Mendadak si Dewi Maut berkerut kening, lalu menegur dengan suara dingin. Kalau dia sangat mencintaiku, mau apa kau? Apa hubunganmu dengan Hei E. Kang? Fang Yan Hoa mendengus dingin, mencorong sinar tajam dari balik matanya, ia menjawab. Apa hubunganku dengan Hei E. Kang? Kau masih belum pantas untuk bertanya. Kalau aku bersikeras ingin tahu. Hehehe, mungkin orang lain takut dengan julukanmu sebagai Dewi Maut, tapi tidak dengan diriku. Kalau memang begitu, tak ada salahnya untuk dicoba. Tanda seru. Mau apa kau bentak Fang Yan Hoa dengan suara? Keras. Dewi Maut tidak menanggapi pertanyaan tersebut, sebaliknya segera berpaling ke arah Hei E. Kang sambil bertanya. Bolehkah aku membuangnya? Dengan perasaan amat gelalisa Hei E. Kang segera berseru. Dia adalah suciku, jangan kau bunuh. HMM, memangnya dia mampu membunuh ku bentak Fang Yan Hoa dengan hati yang panas. Memandang di atas wajah engkau Kang, kuampuni selembar jiwamu untuk kali ini, jika bersua kembali di lain waktu, hektometer. Kenapa harus menunggu sampai lain waktu? Kali ini pun tidak bisa selesaikan persoalan ini sampai tuntas. Berubah paras muka si Dewi Maut dengan marah serunya Mau apa kau sekarang? Mau apa seru Fang Yan Hoa tak kalah gusarnya, tentu saja akan membunuhmu Begitu selesai berkata, tubuhnya segera melejit ke depan dan mendesak maju ke muka sambil melancarkan sebuah sapuan dengan ilmu sakti ajaran setan di antara setan Pada saat itu juga, mendadak terdengar suara bentakan lain bergema tiba Jangan dibunuh Ketika Fang Yan Hoa mendengar suara bentakan itu berasal dari Hei Eikeng, dengan cepat ia menarik kembali serangan yang sudah siap dilontarkan keluar itu Mengapa tak boleh dibunuh tanyanya kepada Hei Eikeng dengan suara dingin? Karena dia adalah adik misanku Saking mendongkolnya paras muka Fang Yan Hoa sampai berubah hebat, dengan suara keras kembali ia membentak Jadi setelah kau punya seorang adik misan, maka kau tidak mencintai diriku lagi? Soal ini, soal ini, tidak mungkin Apa ini itu? Hayo cepat katakan Kau cukup menjawab masih cinta atau tidak? Sementara itu, Gio Khoian yang berdiri di tepi Arna mengikuti pembicaraan di antara kedua orang itu dengan pandangan dingin Mendadak dia menghampiri Fang Yan Hoa, lalu bertanya dengan suara rendah Nona, mengapa sih kau mesti mendesak engkau Kang untuk memberi jawabannya? Dengan pandangan dingin Fang Yan Hoa memandang sekejap ke arah Gio Khoian, mendadak hatinya berdebar keras Wow, sungguh tampan lelaki ini, diam-diam ia berpikir Rupanya Gio Khoian sedang berperan sebagai seorang lelaki pada saat itu Fang Yan Hoa tidak langsung memberikan jawabannya, dia menghela napas sedih, sementara air matanya jatuh bercucuran Diam-diam Gio Khoian merasa terkejut, segera tanyanya lagi Nona, begitu dalamkah cintamu terhadap engkau Kang? Sambil menangis terisak Fang Yan Hoa manggut-manggut Dan engkau Kang juga mencintaimu kembali Gio Khoian bertanya pelan Sekali lagi Fang Yan Hoa manggut-manggut Dengan suara yang lebih lirih Gio Khoian segera berkata Sejak zaman dulu, seorang lelaki mempunyai 3-4 orang istri adalah suatu kejadian yang lumrah Mengapa kalian tidak memiliki engkau Kang secara bersama-sama? Dengan pandangan terkejut tiba-tiba Fang Yan Hoa berpaling ke arah Gio Khoian serta menatapnya lekat-lekat Setelah itu tegurnya dengan suara keras Siapa kau? Mengapa kau berusaha membujukku Gio Khoian tersenyum? Kau ingin tahu siapakah aku? Nah, tebaklah sendiri Dia tak berbeda dengan dirimu selahe-e, Kang dari samping Jadi dia adalah seorang wanita yang menyaru sebagai pria seru Fang Yan Hoa dengan perasaan kaget bercampur ke heranan Yee-e-e-e, benar ucapanmu itu, Gio Khoian menggut-manggut Kalau begitu, kau juga mencintai engkau Kang sekali lagi Gio Khoian menganggut Tiba-tiba Fang Yan Hoa jadi gusar, sambil berpaling ke arah Hee-e Kang, bentaknya Hee-e Kang, kalau toh kau sudah mempunyai begitu banyak kekasih, kenapa kau masih membohongi aku? Aku tidak bermaksud membohongi dirimu, aku benar-benar mencintaimu dengan setulus hati Hee-e Kang, bila kau berani mempermainkan aku, ku bunuh dirimu Hee-e Kang segera memejamkan matanya dan menghela napas sedih, katanya Adik Hoa, apabila kau berniat membunuhku, lakukanlah sekarang saja Sebenarnya Fang Yan Hoa telah mengangkat tangan kanannya ke atas Namun setelah menyaksikan raut muka Hee-e Kang yang begitu mengenaskan, pelan-pelan ia menurunkan kembali tangannya Kemudian dengan suara dingin ia berkata, Hee-e Kang kau telah menipuku, selama hidup aku tak sudi bertemu lagi denganmu Selesai mengucapkan perkataan itu, dengan air matu bercucuran membasahi wajahnya, ia membalikan tubuh dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut Buru-buru Hee-e Kang mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melakukan pengejaran dari belakang Agaknya Fang Yan Haa memang berhasrat untuk meninggalkan Hee-e Kang selamanya Karena itu dia sengaja berbelok Yan kemari di antara tanah perbukitan yang penuh dengan tebing tinggi itu Sehingga dalam beberapa belokan saja bayangan tubuhnya hilang dari pandangan mata Bagi Hee-e Kang sendiri kendatipun dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna Apa mau dikata tanah perbukitan di situ memang penuh dengan tebing ik tinggi serta hutan yang lebat Sulit baginya untuk memperhatikan bayangan tubuh nona tersebut dengan seksama Karenanya setelah melakukan pengejaran beberapa saat Ia telah kehilangan sama sekali bayangan tubuh dari Fang Yan Hoa Saking gelisahnya sambil berlarian menelusuri tanah perbukitan tersebut Ia berteriak-teriak dengan suara keras Adik Hoa, adik Hoa Tapi Fang Yan Hoa sudah hilang entah kemana perginya Setengah harian sudah dia melakukan pencarian Namun hasilnya nihil, Fang Yan Hoa tak berhasil ditemukan lagi jejaknya Tak lama kemudian Seng Surya pun mulai tenggelam di langit barat Saat itulah, mendadak Ia seperti mendengar suara nyanyian seseorang yang amat sedih dan memilukan hati Suara nyanyian tersebut berasal dari jalan raya tak jauh letaknya dari situ Suara nyanyian tersebut membawakan nada lagu yang penuh kesedihan Mendatangkan perasaan haru dan ibah siapapun yang ikut mendengarkan Ketika diamati kembali dergan seksama ternyata lagu tersebut berbunyi demikian Hujan rintik-kerintik Bintang dan rembulan redup Berpisah dengan kekasih, air matu bercucuran Harapan kini, tak pernah tercapai Oh kasih, dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera Benci seluas jagad Sampai kapan kasih baru bersua? Air matu kekasih Senyum di balik kebencian Kasih sayang tinggal kenangan Berpisah hari ini Hingga kapan baru dapat bersua? Hanya takdir yang akan menentukan Mendadak he-e-keng berpekek di dalam hati Aha bukankah lagu tersebut adalah lagu putus cinta? Makin didengarkan dengan seksama air matanya bercucuran deras membasahi wajahnya Sementara itu irama lagu yang sedih dan penuh dukana setapa kembali bergema di udara sekali demi sekali diulangi lagi Semakin diamati terasa lagu itu bergema dari suatu tempat yang kian lama kian mendekat He-e-keng mencoba untuk mengalihkan pandangan matanya ke depan Nunia ujung jalan raya sana tampak ada lima buah kereta yang dikawal Dua puluhan ekor kuda jempolan yang ditunggangi laki-laki bertubuh kekar Sedang bergerak mendekat dengan langkah perlahan Lagu putus cinta yang terdengar itu ternyata berasal dari balik sebuah kereta besar berwarna merah yang berada pada urutan ketiga dari muka Tiba-tiba, satu ingatan yang menakutkan melintas lewat di dalam benak he-e-keng Ia mencoba untuk mendongakan kepalanya terasa sisa matahari sore memancarkan sinarnya dengan amat redup Tanpa terasa dia berpikir Jangan-jangan kaum penjahat telah melarikan KHO Syoktin Tapi karena harta ataukah karena kecantikan wajahnya? Mendadak ia teringat Harta kecantikan kedua-duanya dimiliki KHO Syoktin sekarang Tanpa terasa dia pun teringat kembali dengan peristiwa yang dialaminya waktu itu Seorang hosyo aneh memaksa kepada suami KHO Syoktin agar menyerahkan uang sebesar 300 tahil mas Jangan-jangan berpikir sampai di situ He-e-keng segera melejit ke depan dan langsung meluncur ke arah jalan raya Di dalam beberapa kali loncatan saja ia telah sampai di tepi kereta besar ketiga Kemunculannya yang amat mendadak ini tentu saja amat mengejutkan si kusir kereta Cepat-cepat ia menarik tali les kudanya Dengan suatu gerakan yang sangat cepat He-e-keng menyingkap tirai di muka kereta itu Apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya terkejut bercampur keheranan Ternyata orang ik berada di dalam kereta itu tak lain adalah KHO Syoktin Waktu itu KHO Syoktin masih menangis terseduh dengan amat sedihnya Mukanya pucat dan rambutnya kusut Keadaannya betul-betul mengenaskan Dengan perasaan yang amat pedih He-e-keng segera berseru Adik tin KHO Syoktin terkejut Tapi setelah berhasil menenangkan hatinya dan melihat jelas wajah He-e-keng Dengan suara melengking ia pun menjerit Engkau He-e-keng Adik tin Mengapa kau bisa menjadi begini rupa tegur He-e-keng Kemudian dengan perasaan kaget Mereka telah membunuh suamiku Merampas aku serta semua harta benda yang kumiliki Siapa yang melakukan kesemuanya ini mendadak Dari belakang tubuh He-e-keng Kedengaran seseorang menjawab dengan suara dingin seperti es Aku yang melakukan Apa yang hendak kau perbuat terhadap diriku? Suaranya dingin kaku seperti bukit salju Sehingga kedengarannya amat tak sedap Sudah jelas orang yang menjawab pertanyaan itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!